Beri diaping ke lawan rekab ke pihak kepolisian, truk anu ngangkut mengrebu-rebu kotak suara tepi di gudang KPU Kabupaten Sumedang. Sama menyorang bongkar muat, etat truk langsung di pariksa kalengkepan dokumen katot barang anu diangkutnya ke komisioner penerima di pihak KPU Kabupaten Sumedang. Teruk anu ngangkut logistik barang KPU anu nitih 18.590 tiluboks kotak sora ke pemilu 2024 nepi di gudang KPU Jalan Prabu Gajah Agung Desa Ciakar Kabupaten Sumedang. Etat truk anu genep teh nepi di gudang logistik KPU anu diaping ke lawan rekab ke pihak kepolisian. Sama menyorang bongkar muat dokumen jangkut logistik di pariksa ku petugas KPU kerenyindeken kayaan barang naaman turta tayaan ruksak. Cekadif perencanaan data dan informasi KPU Sumedang Asep Wawan, pengiriman logistik KPU Sumedang anu jumlah TPS na tilu ribu genep ratus lima puluh tujuh, butuh delapan belas ribu tilu ratus tilu puluh tujuh boks kotak sora. Sejeroning itu, mangsi turta segel ges nepi di gudang logistik. Samalah gerbilik sora anu jumlah naopat belas ribu delapan ratus tilu puluh tujuh, ges di proses ngirim, anu ungkena bakal disemubarkan ke Saban Kecamatan Saka Bupaten Sumedang. Pengiriman logistik hari ini adalah pengiriman logistik dalam bentuk kotak sora. Untuk trek yang pertama itu jumlahnya 2.400 riba sekitar pukul 10 pengiriman yang kedua, jumlahnya 2.335 dan tiba pukul 4 hari lebih. Kalau keseluruhan trek berapa banyak Pak Ute? Untuk kotak sora, untuk kotak sora, kebutuhan kotak sora itu dari jumlah TPS 3657, kemudian di kali lima dan kemudian ada juga tambahan untuk otak sora baik, itu jumlah keseluruhannya adalah 18.000. Dinam Prona KPU Sumedang nyagakan opat gudang logistik anu ungkena bakal nampung sakum nabarang kabutuh pemilu 2020 opat jaga. Diki Guntara, Bandung TV